Halo semua kembali lagi dengan RDFM Baiklah disini kita akan melakukan update UI lagi ya secara manual nih Nah disini saya menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro lagi ya Nah disini kita ke setelan dulu nih kita lihat Untuk UI nya 13.0.16 yang global stabil ya Jadi ini bukan ROM ID Waktu itu saya pernah buat cara pindah ROM dari ID ke global stabil Nah disini pada MIUI Downloader Baru saja nih kita mendapatkan update terbaru ya Di Redmi Note 10 Pro nya Jadi dia sekarang sudah dapet nih untuk MIUI 14 nya nih Oke ya Nah disini kita lihat MIUI Stable Oke ya Nah disini dia sudah dapet nih untuk global stabilnya Yang 14.0.1 ya Nah disini baru aja nih di update Tanggal 15 bulan 3 ya Nah tuh tanggal 15 bulan 3 Jadi baru banget nih Tadi jam 7 itu baru update Nah disini saya sudah download ya Untuk filenya dia zip Dan langsung aja nih kita ke setelan Tentang telepon Dan kita kesini ya Nah kalau dari sini kan belum ada pembaruan nih Jadi kita update aja secara manual ya Lewat pembaruan nih Nah disini kita tinggal klik ketiga ini Pilih yang Pilih paket pembaruan Nah kalau nggak ada Kita klik-klik gini dulu Sampai ada tulisan tambahan fitur pembaruan hidup Nah setelah itu kita tinggal klik Pilih paket pembaruan Nah disini kita tinggal Nah ini jadi ini romnya nih Baru aja saya download 14.0.1 12 stabil Dan kita tinggal klik aja Nah disini dia akan loading Mendapatkan info ya Oke disini ada tulisan Perbarui perangkat akan otomatis Mulai ulang untuk Diperbarui menjadi versi 14.0 Dan kita klik gini Dan pastikan baterai kalian Di atas 50% ya Dan kita klik Mulai ulang dan pembaruan Nah dia akan membaca nih Dan setelah itu dia akan Merestart secara otomatis Dan akan melakukan update Nah jadi kalian disini Tinggal tungguin aja Sampai selesai ya Oke Dia akan loading Untuk merestart Kita tinggal tunggu aja Sampai selesai ya Nah dan setiap melakukan Pembaruan lewat sini Kalian harus pastikan Kalau dia di atas 10% nih Berarti dia berhasil ya Maksudnya itu Kalau di atas 10% Dia bakalan berjalan terus Sampai 100% Nah jadi kadang tuh Suka ada yang suka gagal Kayak gitu Dia baru 1% Terus dia loading lama Dan langsung Error ya Oke Terus dia Oke ya guys Jadi kita tunggu nih Sampai dia berubah Ini menjadi titik-titik gini Jadi kalian sabar aja ya Gak usah takut buat loop Karena kalau lewat Pembaruan tuh Biasanya aman ya Oke Disini Sudah berhasil ya Nah sekarang Kita akan buka dulu Oke Disini Kita akan buka setelan Nah disini Nah disini Sudah berubah ya Jadi MIUI 14.0 Oke Disini security patchnya Bulan 2 Nah berarti kita Sudah berhasil ya Disini ada menu baru nih Sepertinya Tertulis ya Berhasil memperbarui MIUI Oke Jadi kita akan lihat dulu nih Apa sih yang baru di ini Perlindungan privacy Oke Untuk androidnya juga Masih 13 ya Jadi Seperti itulah Cara mengupdate Secara manual ya Jadi disini Sudah MIUI 14 Kita cek Dan sudah Tidak ada nih Pembaruan lagi Nah disini Tertulis nih MIUI 14 Sedikit memory sekarang Tetap cepat dan responsif Pengalaman dasar Fitur lain Sistem terbaru Format widget Sepertinya Belum ada ya Untuk super widgetnya Kita lihat ke setelan Sebentar Kita lihat setelan tambahan Tambahan memory Nah sekarang nih Untuk tambahan memory Bisa sampai 5GB ya Oke Jadi kalau sebelumnya Cuman bisa 2GB Sekarang bisa 5GB Oke Mungkin seperti itu dulu Untuk video Bagaimana cara Mengupdate MIUI 14 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like comment dan subscribe Kita ketemu di video yang berikutnya Bye bye Oke ini video Untuk Redmi Note 10 Pro ya Karena Untuk Redmi Note yang lain Belum ditahu nih Sudah keluar juga Atau belum MIUI 14 ya Oke Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax